Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar teman-teman semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A53 bisa dilihat seperti inilah tampilan belakangnya jadi kendalanya HP ini setelah di riset dia minta verifikasi akun Google ya ini ada bacaannya verifikasi akun perangkat ini telah di riset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan dengan perangkat ini temen-temennya sebenarnya jika kita ingat email dan passwordnya ya tinggal kita loginkan saja Oke namun karena lupa disini kita harus menghapusnya disini sudah kita sambungkan ke jaringan Wifi atau hotspot juga bisa tentunya selain untuk mengecek kalau HP ini apakah terkunci akun Google itu juga syarat untuk membayas FRP akun Google nya temen-temen atau menghapus akun Google nya temen-temen ya oke di sini kita akan membahasnya bagaimana cara menghapus akun Google nya namun seperti biasa tentunya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya tentunya dan tentunya saya harap jangan skip ya temen-temen ya biar tidak gagal paham karena prosesnya sangat lumayan panjang dan kebetulan di HP ini adalah tingkat patch keamanannya 5 Juli 2024 selain yang terbaru ini adalah update-an terakhir ya tidak ada update-an lagi jadi pastikan kalian menyimak dengan baik agar tidak gagal paham ya temen-temen Oke langsung saja kita mulai tutorialnya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya temen-temen ya syarat pertama yang wajib kita lakukan adalah kita sambungkan dulu ke jaringan Wifi atau hotspot ya temen-temen ya selanjutnya kita bisa kembali-kembali terus hingga ke tampilan sambungkan dengan Wifi seperti ini ya selanjutnya di tampilan ini kita pilih lingkaran di samping Wifi yang terhubung ini temen-temen ya kebetulan ini service HP untuk nama Wifi nya kita pilih lingkaran ini temen-temen ya kita klik saja oke maka akan tampil seperti ini selanjutnya disini kita pilih kode QR Wifi kita pilih saja maka akan tampil seperti ini selanjutnya disini kita pilih bagikan lewat berbagi terdekat ya nah ini kita klik saja oke kita tunggu itu maka akan tampil seperti ini selanjutnya kita pilih saja aktifkan ya di tampilan ini kita pilih aktifkan yang bawah oke selanjutnya disini kita pilih yang paling bawah temen-temen ya perlu bantuan untuk berbagi ini kita pilih kita tunggu sebentar hingga tampil bantuan ya temen-temen ya Nah seperti ini selanjutnya ditampilan bantuan seperti ini kita pilih pada pojok kanan atas titik 3 ini temen-temen ya Oke kita klik saja pada titik 3 ini Oke kita pilih titik 3 selanjutnya kita pilih bagikan artikel itu kita tunggu maka selanjutnya ada tampilan seperti ini disini kita pilih pesan ya yang warna hijau ini temen-temen ya Oke kita klik saja pesan Oke selanjutnya kita pilih setuju dan lanjutkan di tampilan ini Oke kita tunggu disini kita pilih pesan baru selanjutnya di atas kita ketikan saja angka 123 tentunya ini untuk formalitas syarat kirim pesannya Oke selanjutnya untuk isi pesannya ini kita hapus kita ganti www.youtube.com ya jangan sampai keliru untuk pengetikannya www.youtube.com ya temen-temen ya Oke selanjutnya tinggal kita kirim saja Oke kita kirim ya setelah kita ketikan kita coba kirim apakah bisa ya Nah ini bisa kita lihat ya di sini ada tampilan tidak ada kartu SIM yang dimasukkan ya jadi untuk syarat kirim pesan kita harus memasukkan kartu ya temen-temen ya kartu apa aja bisa yang penting masih terdeteksi atau masih hidup untuk syarat kirim pesan ya temen-temen ya walaupun tidak ada pulsa ya enggak masalah Oke kita masukkan dulu untuk kartunya Oke pokoknya jangan diskip ya tentunya biar tidak gagal paham karena prosesnya sangat lumayan panjangnya Oke kita masukkan dulu kartunya selanjutnya tinggal kita kirimkan pesannya ya penulisannya www.youtube.com kita tunggu hingga kartu SIMnya terbaca atau sudah ada sinyal selanjutnya disini kita pilih oke saja ya jika sudah sinyal sudah terbaca selanjutnya tinggal kita kirim saja temen-temen ya Oke setelah kita kirimkan untuk www.youtube.com SM selanjutnya kita klik saja pada ketikan kita ya atau SM isi pesan kita kita klik saja selanjutnya kita pilih buka url Oke maka kita akan dibawa ke tampilan browser itu temennya Oke bisa kita lihat kita tunggu disini masih loading nah ini selanjutnya disini kita pilih setuju dan lanjutkan jika di tampilan kalian ada pilihan browser atau Chrome kalian bisa pilih saja terserah kalian Chrome ataupun browser browser sama saja Oke kita tunggu ya masih loading di tampilan ini kita tunggu Bang Bagaimana jika di tampilan saya YouTube-nya minta update Oke jika di HP kalian tampilannya YouTube-nya minta update kalian harus meresetnya dulu temen-temen ya kalian harus meng-resetnya dulu atau web data seperti saat lupa kunci layar sebelumnya temen-temen lalu diikuti lagi cara seperti ini kalian ikuti step-stepnya temen-temen Oke kita tunggu sebentar hingga tampilannya bener-bener terbuka semua temen-temen ya di browser-nya Oke selanjutnya di tampilan ini kita ketikan di atas ya kita ketikan ADD room ya temen-temen ya jangan sampai keliru ADD room by-pass tentunya Oke ini sebenarnya sudah ada yang tampil itu di bagian nomor tiga bisa kita lihat ketikannya seperti ini ya ADD room by-pass jangan sampai keliru ya selanjutnya bisa kita klik yang ini ya ADD room by-pass yang paling atas Oke maka selanjutnya akan tampil seperti ini di sini kita pilih izinkan ya ini ada notifikasi kita pilih izinkan saja nggak masalah Oke kita pilih izinkan selanjutnya kita pilih ADD room by-pass Google account 2024 yang paling atas ini temen-temen ya Oke kita pilih yang paling atas ini ya Oke kita tunggu hingga terbuka beranda dari ADD room seperti ini ya Oke bisa kita lihat ini adalah tampilan beranda dari ADD room selanjutnya di sini kita pilih setting yang nomor tiga ini temen-temen ya Oke selanjutnya di sini kita pilih buka maka kita akan dibawa ke tampilan dan pengaturan pada HP Oppo A53 seperti ini temen-temen Oke selanjutnya di sini bisa kita cek dulu temen-temen ya untuk tipenya untuk memastikan tipe dan untuk tingkat patch keamanannya bisa kita lihat untuk tipenya ya nama perangkat Oppo A53 nah ini untuk tingkat patch keamanannya bisa kita lihat di versi Android 12 ya untuk versi Androidnya 12 dan update keamanan atau tingkat patch keamanannya 5 Juli 2024 temen-temen Oke selanjutnya kita bisa kembali lagi ke pengaturan tadi temen-temen Oke kita pilih kembali dulu hingga ke pengaturan lagi seperti tadi ya Oke di sini kita cek dulu ya temen-temen ya di pengaturan ini kita cek kita tes kita riset ya temen-temen apakah bisa kalau kita riset di tampilan ini temen akan ini di pengaturannya selanjutnya kita cek pada pengaturan sistem ya di sini di sini kita Scroll kebawah kita cadangan dan riset kita coba di sini kita riset ponsel ini bisa kita lihat di sini tidak bisa di riset ya mental temannya Oke jadi tidak waktu lagi ini adalah cara lama ya jika versi lama ya bisa ya temen-temen ya selanjutnya kita bisa kembali lagi ke pengaturan itu temen Oke kita Scroll kebawah nah ini kita cari yang paling atas selanjutnya kita Scroll kebawah sedikit kita cari ini temen-temen ya Oke kita buka layar awal dan layar kunci nah ini jangan sampai keliru temen-temen ya Oke di tampilan pengaturan ini kita buka layar awal dan layar kunci Oke maka selanjutnya kita akan dibawa ke tampilan seperti ini selanjutnya di sini kita pilih tata letak layar awal ya Oke kita tunggu masih proses bisa kita lihat di sini kita sudah dibawa ke tampilan beranda pada HP Oppo A5 3 namun jangan jangan senang dulu ya ini belum selesai karena di tampilan bawah ini hanya ada tombol kembali teman temannya untuk recent dan home tidak ada jadi ini belum selesai selanjutnya di sini kita pilih atau kita buka folder alat bantu ya Oke bisa kita lihat di tampilan ini ya ini tampilannya hanya seperti ini kalau kita geser-geser ya Oke kita buka folder alat bantu Oke selanjutnya di sini kita pilih klon pun ya temen-temen ya Nah ini bisa kita lihat ya di sini kita pilih klon pun nah ini kita buka saja klon pun klon pun Oke kita tunggu selanjutnya di sini kita pilih setuju dan lanjutkan kita taruh saja dulu ya Oke di sini di tampilan klon pun ini kita pilih setuju dan lanjutkan selanjutnya kita pilih pengaturan kita izinkan atau kita centang ya Nah ini kita pilih kembali dulu selanjutnya kita pilih lagi pengaturan dan kita centang lagi jika ada minta izin-izin seperti ini selanjutnya di tampilan ini kita pilih yang warna hijau ini ada dua warna biru dan hijau kita pilih yang warna hijau ini adalah perangkat baru Oke kita pilih yang warna hijau ini temen-temen ya kita pilih saja ini adalah perangkat baru selanjutnya kita dibawa ke tampilan migrasi data seperti ini dan di sini kita membutuhkan satu HP pembantu temen-temen jika kalian menggunakan HP Oppo kalian bisa pilih yang atas jika misalnya Infinix atau Android lainnya kalian bisa pilih yang tengah temen-temen ya atau jika kalian menggunakan iPhone kalian bisa pilih yang bawah ya karena disini kita akan menggunakan HP Oppo jadi kita pilih saja yang atas atau realme kalian bisa pilih yang atas temennya kebetulan disini kita pakai Oppo A17 nanti kita pilih yang atas temen-temen selanjutnya di HP pembantu atau kebetulan di HP Oppo A17 ini kita buka ponklon karena ini HP Oppo jadi sudah ada aplikasi klonpon ya temen-temen selanjutnya di HP Oppo A53 nya nanti kita pilih yang atas ya temen-temen Oke oke di HP Oppo nya kita pilih yang atas ya karena disini kita menggunakan Oppo kita pilih yang atas kita tunggu hingga ada tampilan kode barcode seperti ini temen-temen Oke selanjutnya di HP pembantu kita buka klonpon ya di HP pembantu jika HP kalian Infinix misalnya atau Vivo kalian bisa download dulu di Playstore ya karena ini HP Oppo jadi sudah ada untuk aplikasi klonponnya jika kalian menggunakan ini kalian bisa download dulu di Playstore kalian ketikan saja klonpon dan kalau bisa itu untuk ikon klonponnya itu yang mirip dengan klonpon klon dari bawaan Oppo ya temen-temen Oke kalian bisa ketikan saja klonpon karena kebetulan di HP pembantu ini adalah HP Oppo jadi kita buka saja langsung aplikasi klonponnya temen-temen ya Oke kita buka klonponnya kita tunggu selanjutnya disini kita pilih setuju dan lanjutkan dan selanjutnya ditampilan ini kita pilih yang biru ini adalah perangkat lama ya temen-temen Oke kita pilih saja yang biru Oke selanjutnya disini kita pilih izinkan yang paling atas kita izinkan lagi yang paling atas maka akan tampil kamera pemindah kode barcode seperti ini atau kode batang ya selanjutnya tinggal kita scan kan saja seperti ini Oke bisa kita lihat disini langsung saling menghubung antara kedua HP Oppo A53 dan HP juga pembantu ini temen-temen ya kita tunggu masih menyiapkan data ya kita tunggu di sini masih berputar untuk menyiapkan data kita tunggu hingga prosesnya selesai ya teman-teman ya Oke bisa kita lihat disini sudah sampling terhubung ya kita tunggu nanti masih proses ini ya menyiapkan data kita tunggu hingga selesai prosesnya Oke bisa kita lihat di sini sudah tampil semua untuk aplikasi-aplikasinya dan kita hilangkan centangnya tentunya kita pilih semua dan kita hilangkan centangnya semua kita pilih file yang paling kecil ya teman-teman ya kebetulan disini file yang paling kecil adalah kontak jadi kita klik saja yang kontak atau kita centang yang kontak oke kita pilih atau kita centang pada tampilan kontak ya teman-teman aplikasi kontak saja selanjutnya kita pilih mulai migrasi oke kita tunggu sebentar bisa kita lihat disini langsung proses migrasi teman-teman ya ini prosesnya sangat cepat ya karena file-nya sangat kecil sekali tadi ya oke bisa kita lihat transfer selesai selanjutnya disini kita bisa pilih selesai dan disini tugas HP pembantu atau Oppo A17 navigasi ini sudah selesai ya untuk tugas HP pembantu selanjutnya kita bisa fokus pada HP Oppo A53 disini juga sama hasilnya migrasi selesai dan selanjutnya tinggal kita pilih saja selesai pada tampilan ini teman-teman ya oke langsung saja disini kita pilih selesai teman-teman ya di tampilan migrasi ini kita pilih selesai oke kita tunggu sebentar di tampilan navigasi ini kita pilih saja yang klasik atau yang tombol selanjutnya kita pilih berikutnya oke untuk kunci layar kita bisa lewati dulu biar nanti orangnya sendiri yang buat dan selanjutnya disini kita bisa pilih selesai teman-teman ya oke kita tunggu masih proses bisa kita lihat untuk di tampilan aplikasi market ini bisa kita lewati saja biar nanti orangnya sendiri yang download teman-teman ya bisa kita lihat disini sudah ada tampilan selamat datang di koloro S dan selanjutnya tinggal kita bisa pilih memulai saja oke kita tunggu sebentar masih proses oke bisa kita lihat disini ini adalah tampilan awal dari HP Oppo A53 setelah kita kita hapus akun Google nya atau kita bebas FRP akun Google teman-teman ya jadi prosesnya sangat lumayan panjang sekali teman-teman ya saya harap jangan skip biar tidak gagal paham ya dan tentunya sekali lagi terima kasih yang udah klik video ini jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya teman-teman ya oke bisa kita lihat disini sudah bisa di riset ya teman-teman ya oke kita cek ya kalau tadi kan nggak bisa di riset ya atau dicadangkan dan riset oke kita tes disini ini kita riset ponsel apakah bisa nah ini bisa kita lihat teman-teman ya disini sudah bisa kita riset ya tentunya untuk login juga bisa untuk login di Google teman-teman oke jadi prosesnya sangat lumayan panjang sekali saya harap jangan skip biar tidak gagal paham teman-teman kalian nanti bisa share-share video ini ke teman kalian ya siapa tahu HP Oppo nya lagi terjadi seperti ini ya dan metode ini bisa kita terapkan di HP Oppo terbaru misalnya A17K atau A17 atau A18 dan lain sebagainya teman-teman ya dengan tingkat patch keamanan ini untuk Oppo A53 ini sudah versi yang terbaru karena sudah tidak ada update terbaru lagi teman-teman oke gitu saja teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri wabilai topik walidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.